Saat hidup rasanya sedang tidak adil ke gue, salah gak sih? Kalo gue kerap kali berandai-andai tentang hari dimana gue bisa diperlakukan baik sama orang-orang. Mungkin juga berkaitan tentang wajah dan rupa gue yang biasa aja. Mungkin bisa tiba-tiba berubah jadi rupawan. Dan mungkin sampai disini lo bisa bilang langsung ke gue kalo gue gak bersyukur lah. Gue gak bisa berterima kasih sama keadaan dan sama pemberian Tuhan. Jujur gue udah cukup bersyukur banget kok dan berterima kasih banget kok. Cuma kadang capek aja. Dan rasa lelah itu yang kerap kali membawa gue untuk berandai-andai ketika gue mungkin hendak tidur atau ketika gue lagi ya lagi terbawa sama pikiran gue sendiri. Gue berandai-andai kayak, coba gue bisa good looking kayak dia. Coba gue bisa punya wajah seganteng atau setampan mereka. Atau mungkin cewek-cewek yang mikir. Coba gue bisa secantik dia. Kalian pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Iya, ditahan dulu ya. Aku pengen nyapa kalian dulu. Hai. Halo semuanya. Gimana keadaannya? Sehat? Lagi senang? Atau justru lagi kecewa? Atau mungkin lagi rindu atau kangen sama seseorang? Atau lagi ngerasa gak baik-baik aja? Apapun dan bagaimanapun perasaan kalian, doa aku akan selalu sama. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dilindungi olehnya ya. Amin. Hari ini aku bakal ngebahas tentang topik insecure lagi nih. Sebuah topik yang gue kasih judul, pengen deh jadi good looking biar bisa dihargain. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk, langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Jadi, ini tuh berasal dari tulisan di feeds Instagram gue, at hellobagas, dan kemudian direspon sama banyak orang dan rame banget. Ini adalah salah satu tulisan gue yang paling ramai, mungkin bisa gue sebut. Dan, ada banyak orang yang minta gue untuk ngebikin versi cerita sebelum tidurnya, biar gue bisa sembari cerita juga. So, here we go. Jadi, ada banyak orang di luar sana yang pengen banget bisa ngerasain atau ada di posisi temennya yang mungkin quote-unquote good looking. Dan, gue juga pernah ada di posisi mereka atau di posisi kamu atau di posisi kalian. Gue kadang ngerasa, hmm, kayaknya gue jelek banget deh. Kok gue ngerasa kurang banget deh? Apalagi ketika gue udah prepare, siap-siap buat menyiapkan outfit nih. Mulai dari kemeja gue atau dari jaket yang gue pengen pake atau dari parfum yang gue pengen kenakan di tubuh gue. Mulai dari aksesoris, jam tangan, bahkan cash ponsel gue, atau bahkan sepatu atau bahkan celana. Itu udah gue prepare sebagai sedemikian rupa. Gue udah ngaca juga. Gue udah bilang hal-hal yang positif dalam hati gue sendiri. Gila, lo keren banget. Lo ganteng banget. Lo keren banget. Gitu lah. But, ketika gue ketemu sama orang atau bahkan temen gue sendiri ini, gue jadi kadang kayak iya kayak langsung pengen nangis aja gitu loh. Oh, ternyata ada ya orang yang ya mungkin cuman pake kaos doang tuh keren banget. Asli. Keren banget. Pasti sampai sini tuh langsung banyak banget yang ngestalk ke Instagram bagaimana setiap personal terus bilang, Kak, jangan insecure ya. Kak, kakak tuh ganteng banget. Kak, kakak tuh cakep banget. Iya, I know, aku tau banget. Dan terima kasih loh buat temen-temen yang mungkin langsung DM kayak gitu. Ini aku lagi ngobrolin doang ya. Maksudnya lagi cerita aja di cerita sebelum tidur ini buat temen-temen yang mungkin lagi ngadepin kondisi atau situasi ini. Aku pernah ada di posisi itu. Jadi, karena aku tuh ngebawain topik cerita sebelum tidur kayak gini atau ngebawain podcast kita dan waktu kayak gini, itu gak berarti aku gak pernah insecure, aku gak pernah overthinking, aku adalah seseorang anak muda yang selalu bisa dapetin apapun dan berpikir positif. No, aku gak kayak gitu. Justru aku adalah manusia yang mudah banget, insecure, gampang overthinking, dan that's why aku bikin ruangan ini buat sharing cerita ke kalian, gitu loh. Dan sampai disini kadang aku jadi sering banget ngebandingin diri aku sama orang lain, dan aku justru malah negative self-talk kayak bilang, kok lo matanya kayak gini sih? Kok rambut lo gak setebel mereka sih? Kok kulit lo gak secerah orang-orang sih? Kok bibir lo gak setipis mereka sih? kayak just why? Kenapa gue sampai melakukan hal itu ke diri gue sendiri? Gue sering banget bilang kayak berterima kasih ya sama diri lo sendiri. Maaf banget, ini tanda-tanda gue udah mulai masuk ke topiknya nih ketika gue udah mulai salah-salah ngobrol ya. Karena gue terlalu bersemangat padahal ini jam menuju jam 2 pagi. Dan habis itu gue kayak ngerasa gue berterima kasih aja enggak, gue malah nyalahin dari gue sendiri. Sumpah, jahat banget kan. Jadinya ya emang gak bisa gue elahkan sih perasaan-perasaan kayak gitu. Perasaan untuk ingin jadi seperti mereka untuk ada di sepatu mereka padahal gue gak pernah tahu mungkin aja mereka emang terlihat menarik dan terlihat cantik terlihat tampan di depan mata kita but kita gak tahu belakangnya mereka tuh seperti apa ada masalah apa yang menghintai dia atau membayang-bayangi langkah kakinya kita gak akan pernah tahu. Amor right? Bener kan? Dan jadi sebelum aku lanjutkan aku pengen bacain dulu nih tulisan aku yang cukup ramai itu disini. Pengen deh jadi good looking biar bisa dihargain. Pengen gitu ngerasain jadi cantik dan ganteng biar gak dicuekin aja pas lagi ngumpul didengerin pas mau cerita gak dispelein kayak gini stop sampai disini dulu ya sayang. perasaan-perasaan merasa gak berharga feeling less juga merasa kurang itu memang beracun banget. Aku sungguh sedih melihat kamu yang justru begitu indah dengan cara kamu sendiri kemudian memilih untuk mencari cara demi menjadi sama menjadi seperti mereka. Kamu pernah bilang aku pengen jadi cantik atau jadi ganteng biar dilihat sama dia biar dia gak perlu milih yang lain karena capek aja jadi yang selalu jatuh dan berjuang sendiri. Hey peluk jauh untuk kamu jikalau kamu harus melewati dan merasakan fase ini tapi sedikit yang bisa aku simpulkan ialah hey seharusnya kamu bersyukur apabila harus dijauhkan dari orang-orang yang hanya sekedar memandangmu dari segi fisik ya because you are more than that honey kamu punya hati yang sangat berharga mungkin kamu jadi balik bertanya jadi aku harus gimana self love aja ternyata gak cukup and sometimes I feel down kalau menurut aku kamu hanya perlu fokus dengan diri kamu sendiri karena biasanya rasa bersalah insecure ataupun overthink tentang fisik itu ada dan muncul karena kita mengalokasikan waktu terlalu banyak untuk melihat kehidupan orang lain jadi coba deh pelan-pelan kita dekap dan peluk diri ini masih banyak orang-orang baik di luar sana yang bisa menghargai kamu apa adanya jadi jangan karena satu atau dua orang yang gak bisa menerima kamu kemudian membuat kamu merasa kalau kehadiran kamu itu adalah sebuah kesalahan itu salah besar banget jadi jangan merasa kecil lagi ya honey kamu hebat banget dan sungguh indah percaya deh kita keren dengan jalan kita sendiri-sendiri jadi gak perlu dipaksakan untuk menjadi seperti orang lain oke lanjut lagi nih sebenarnya gue juga dulu ngerasain kayak gitu tapi hal-hal itu tuh gue ubah jadi perasaan positif yang mana oh gue jadi introspeksi ke diri gue sendiri waktu itu gue insecure sama temen gue sendiri gue insecure sama orang-orang yang ada di dekat gue kayaknya kalau misalkan gue ngumpul tuh selalu mereka yang jadi pusat perhatian bukan berarti gue pengen diperhatiin ya cuman gue kadang ngerasa pengen aja gitu diajak ngobrol juga didengerin juga bahkan ditanyain kabarnya jadi gue perlahan coba untuk instead of menyalahkan diri gue sendiri gue perlahan jadi kayak sadar bahwa oh mungkin ada beberapa hal yang bisa gue ubah untuk menjadi lebih menarik lagi lebih menarik lagi ya waktu itu gue inget banget badan gue cukup berisi atau bahkan udah kegemukan dan disitu gue gak sadar gue disitu tuh makannya masih gak stabil banget gue makannya tuh ya bahkan bisa lima cahentong lah dan bisa sehari sampai 4 kali waktu itu waktu itu pas jadi anak kos ya dan waktu gue nimbang ternyata emang berat banget gitu dan disitu gue jadi kayak instead of gue nyalahin diri gue sendiri coba deh gue berusaha untuk menjadi menarik tapi adalah caranya adalah dengan membuat diri gue tuh jauh lebih sehat jadi gue memperbaiki lifestyle gue gue minum air yang cukup banyak gue makan buah-buahan gue juga rutin olahraga at least minimal seminggu 3 kali gue makan sayur gue makan buah gue juga perbanyak untuk ibaratnya exercise terus memperbaiki jam tidur gue ya mungkin jam tidur gue berantakan kalau waktu pas jadwal recording aja setelah itu gue biasanya tidur gak terlalu malam dan ya hal-hal kayak gitu yang bikin gue jadi sadar bahwa oh ternyata buat menjadi cantik atau tampan atau hal-hal yang lainnya tuh memang ada usaha yang perlu kita kerahkan gitu loh dan menurut aku sebagaimanapun dan apapun kata orang lain sebenernya kita tuh emang udah cantik dan ganteng di jalan kita masing-masing sih jadi jangan insecure dan jangan ngerasa kamu gak berharga jangan ngerasa kamu gak berguna atau jangan mengubah diri kamu demi persepsi orang lain tapi ubahlah diri kamu jika lo memang itu yang pengen kamu ubah dan itu yang membuat kebahagiaan kamu tuh lebih bahagia lagi gitu loh pokoknya tuh apapun dan bagaimanapun kondisi kalian itu adalah diri kalian sendiri dan itu berharga banget pokoknya jangan sampai kalimat good looking itu justru mencederai kebaikan hati kalian gitu loh dan memumpuskan bahkan memudarkan warna yang tadinya tuh mentereng banget yang tadinya tuh berkilau banget justru jadi padam gara-gara ada orang-orang yang mungkin bilang bahwa diri kamu tuh gak sesuai standar yang ada di masyarakat itu salah banget dan ya aku cuman pengen kamu realize dan sadar bahwa kebaikan and good attitude itu justru jauh lebih penting ya karena good looking itu kadang bisa aja berujung membosankan tapi kebaikan itu jadi kenangan itu bakal keinget terus mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan oh iya abis ini aku bakal ngajakin kalian untuk nulis buku bareng iya bukan buku cerita kapal kertas ya tapi aku ada project sama dosen aku dan aku bakal ngajakin kalian untuk nulis buku bareng mungkin saat ini dipost aku udah ngepost di postingan instagram bagai sudut personal tentang ini kalian bisa komen dengan kolom nama terus tempat tinggal kalian dan apa yang pengen kalian sampaikan terkait tentang tempat tinggal kalian kayak misalkan aku tinggal di Jakarta Selatan sekarang aku ngerasain kayak aku jauh lebih dekat aku bisa lebih dekat dengan kota yang katanya gak pernah tidur ini disana aku bisa melihat realitas yang ada di dalam masyarakat itu dan ternyata kota yang tidak pernah tidur ini justru malah membiarkan orang-orang tuh larut dengan perasaan yang ada dalam dirinya masing-masing ya gak semua orang peduli gak semua orang bisa punya rasa belas kasih dan yang lain-lain gitu pokoknya apapun yang pengen kamu sampaikan apakah itu puisi atau komentar pendapat atau ide atau keresahan aja itu boleh banget aku tungguin dan itu bakal dikurasi sama aku dan dosen aku kurang lebih tanggal 30 Juli nanti aku kabarin jika kamu masuk ke dalam buku aku nanti gitu yaudah so gue bagas pamit untuk diri sampai kita mulai di cerita sebelum tidur episode selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati